agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial komen-komen yang tidak perlu komen-komen yang mengarah kepada seolah-olah tahu siapa pelakunya padahal menjadi Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya masih dengan saya Harry Susanto semoga teman-teman semuanya sehat selalu pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya saya banyak men-share video karena memang barusan saya ditelepon oleh Bapak Indrajana Alim SH selaku KADES Jalan Cagak dimana TKP atau kejadian pembunuhan itu berada di wilayah kerjanya Bapak Indrajana Alim SH oleh karena itu pada siang hari ini Bapak Kepala Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang ya dalam hal ini Bapak Indrajana Alim pengen menyampaikan menyampaikan himbauan wabil khusus kepada warga masyarakat Desa Jalan Cagak mungkin ya jadi untuk apa dan bagaimana dan apa juga yang akan disampaikan oleh Bapak Indrajana Alim SH selaku Kepala Desa Jalan Cagak terkait kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah kerjanya kita simak teman-teman sebagai berikut kali lagi saya berharap kepada warga masyarakat khususnya Desa Jalan Cagak umumnya Kabupaten Subang yang sedang memperhatikan dan melihat perkembangan kasus pembunuhan yang menjadi korban keluarga saya sekaligus keluarga Desa Jalan Cagak agar lebih bijak menggunakan media sosial dalam hal melihat perkembangan kasus ini jadi sekali lagi jangan sampai membuat teman-teman yang nanti akan merubah dan menjadikan salah satu opini publik saya berharap sekali lagi kepada warga kami agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial komen-komen yang tidak perlu komen-komen yang mengarah kepada seolah-olah tahu siapa pelakunya padahal begini belum menetapkan siapapun yang menjadi pelaku mari kita bersama-sama untuk percayakan kepada pihak kepolisian terima kasih sekali lagi saya sebagai keluarga dari Ibu Tutri dan Almar Maha Amel dan saya juga sebagai Kepala Desa Jalan Cagak kita buat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya itulah imbuan yang disampaikan oleh Bapak Indrajana Al-Halimi SH selaku Kepala Desa Jalan Cagak khusus imbuan itu disampaikan kepada warga masyarakat Jalan Cagak teman-teman semuanya teman-teman semuanya ikuti channel ini terus dan kepada yang belum men-subscribe saya minta dukungannya teman-teman semuanya untuk men-subscribe like, komen, dan share channel saya ini ya teman-teman semuanya dan bagi yang memang belum nonton dari awal teman-teman semuanya bisa dilihat di deskripsi ya dari awal terjadinya kasus pembunuhan ini oke teman-teman semuanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih terima kasih yang banyak kepada teman-teman semuanya yang telah men-subscribe channel ini demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat